Intro Mimpi pecinta volley Indonesia segera terwujud Tim Proliga Negosiasi Gia Main di Indonesia Akan menjadi tandem Megawati Sudah menjadi rahasia umum Jika Mega dan Gia bukan hanya memiliki hubungan persahabatan yang erat Sejak sama-sama memperkuat Red Spark Persahabatan mereka terjalin dengan baik Entah di dalam maupun di luar lapangan Tak heran setelah keduanya merampungkan Liga Voli Korea Perpisahan Mega dan Gia menjadi sorotan utama Gia yang menganggap Mega sebagai saudara sendiri pun sebaliknya Diketahui mereka saling memantau perkembangan kondisi di media sosial Kode demi kode Gia ikut Megawati tampil di Proliga Gia terus berhembus dan menjadi gorengan di pasar transfer Jelang bergulirnya kompetisi elit bola voli Indonesia 25 April mendatang Rumor Gia merapat ke Proliga semakin liar beredar Setelah sang pevoli diketahui memfollow akun media sosial Tim Putri Jakarta Petamina dan Jakarta Bin Situasinya kini menjadi tanda tanya besar Apakah transfer Gia untuk mewarnai Proliga musim ini mungkin terjadi Jika terrealisasi tim mana yang akan dia perkuat Gia bisa saja menyusul Mega di Proliga Mantan pemain Red Spark itu berpeluang tampil di Proliga Hal itu disampaikan oleh manajer Megawati Namun Wibi sang manajer belum mempecorkan klub mana yang akan dibela Gia Tak sedikit pecinta poli tanah air Indonesia berekspektasi Gia akan menjadi rekan setim Megawati di Jakarta Bin Apalagi hubungan keduanya seperti layaknya saudara selama berada di Korea Selatan Persebuatan Mega dan Gia terjadi baik di lapangan maupun luar lapangan Tak keren perpisahan Mega dan Gia menjadi sorotan utama Kini Gia sudah dua kali melepar kode akan bermain di Proliga Rumor Gia ke Proliga semakin liar beredar setelah sang pevoli diketahui memfollow akun media sosial tim tersebut Wibi membenarkan jika ada proses negosiasi untuk membawa Giovanna Milana ke Proliga Insya Allah transfer Milana ke Proliga tahap negosiasi ungkap Wibi Anhari Hanya saja Wibi belum bisa memberikan jawaban tim mana yang akan diperkuat Gia Berbicara peluang Pria yang juga menjadi manajer Rivan Nurmulki ini tak ingin memberikan ekspektasi terlalu tinggi terhadap pecinta bola voli Indonesia Soal transfer Giovanna Milana Belum tahu untuk peluangnya Gia bisa berhasil atau tidak ke Proliga sambungnya Jakarta Pertamina dan Jakarta Bin yang diperkuat Mega menjadi tim kandidat utama Milana untuk bisa dia perkuat Merujuk kepada akun Instagram yang sudah di follow Akan menarik untuk dinantikan jika Gia kembali setim dengan Mega karena kemistri keduanya yang sudah terjalin dengan apik Namun duel Gia vs Mega di Proliga juga menggunakan rasa penasaran Bagaimana kedua sahabat ini akan berduel untuk memenangkan masing-masing tim yang diperkuat Musim ini Proliga menerapkan regulasi dua pemain asing untuk masing-masing tim Setiap tim bisa mengganti satu pemain asing menjelang putaran kedua reguler Proliga 2024 Bagaimana menurut kalian Proliga akan semakin seru jika Gia ke Proliga Di sisi lain patah saja Gia sangat kehilangan sosok Mega Gia osat hitter Redspark itu mengungkapkan pandangannya tentang Megawati dan peran krusial Megatron dalam tim Membuatnya bersyukur Gia sang osat hitter Redspark ini mengungkapkan soal peran krusial Mega di karirnya dan di lapangan Mega dan Gia merupakan pemain asing yang didatangkan oleh Redspark pada musim ini Megatron terpilih melalui draft kota Asia Keduanya bahkan disebut-sebut sebagai dua penyerang terbaik di Liga Voli Korea Bukan tanpa alasan, karena Mega Gia berperan memberikan kontribusi 7 kemenangan beruntun untuk Redspark saat itu Kedua pemain asing Redspark, Mega dan Gia Gia baru-baru ini mengungkapkan kesan dan alasannya mengapa bermain di Liga Voli Korea dalam sebuah wawancara di media olahraga di Korea Selatan Pada musim sebelumnya, Gia bermain di Liga Voli Italia Salah satu alasan ku bermain di sini adalah aku tahu akan menjadi pemain yang jauh berbeda ketika aku pergi Ungkapnya dalam wawancara bersama Spike TV Aku mendengarnya sangat menantang bahwa pemain asing memiliki tanggung jawab yang besar Dan aku ingin mendorong diriku untuk menghadapi tantangan ini Karena aku tahu akan gagal atau aku akan benar-benar berkembang ucapnya Pada kesempatan itu, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Megawati Aku juga ingin berterima kasih kepada Megawati Karena aku pikir jika Mega bukanlah lawan yang kuat dan sangat kuat Mungkin kita akan memiliki strategi yang berbeda Jadi memiliki dia di tim sangat membantu ke dalam banyak hal ungkapnya Gia juga mengutapkan perjuangannya dalam latihan di momen pera musim filik Itu sangat menantang karena aku tahu itu sengaja menantang Karena mereka tahu perjuangan yang akan datang selama musim ini Jadi untuk itu aku sangat bersyukur Ingkapnya Banyak air mata yang bertumpah Tapi aku dan Mega pasti akan datang dan menjadi lebih kuat Tak hanya itu Pevoli asal Amerika Serikat ini mengatakan bahwa dirinya memiliki satu kesamaan dengan Mega Aku dengan Mega memiliki servis yang serupa Pada awalnya sangat sulit untuk membuatnya konsisten Namun kami telah banyak dibantu oleh para pelatih Terima kasih telah menonton! Mega Gia menjadi dua penyerang yang mematikan bagi Redspark Keduanya juga mesin pencetak poin Tak heran peran keduanya sangat vital bagi strategi yang diracik oleh Kohejin Di motori duet Mega Gia Redspark menjelma menjadi salah satu tim kuat pada gelaran Liga Voli Korea musim ini Redspark sukses mengakhiri musim dengan bertengger ke posisi ketiga klasemen Dimana itu membuat mereka dipastikan berlaga di babak playoff Dagal melaju ke final Berakhir juga perjalanan Mega dan Gia di Redspark Lantaran kedua sahabat ini sama-sama berakhir kontraknya pada musim 2023-2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!